Nah, baik kalau mau bakar sate, ingat ya, nggak boleh terlalu lama. Nah, kipas, tak? Nah. Oh, salah. Mana? Proses membakar sate asin pedas ini tuh cukup sebentar aja, sobat makan. Karena dari dagingnya sendiri itu yang nggak tebal, dan juga menjaga kelembutan dari dagingnya itu sendiri. Nah, sobat makan, ini nih hasil bakaran aku, lihat. Cakep banget kan, dan aromanya, hmmm, arom banget. Jadi kalau misalnya kita mesen yang sate-sate asin pedas ini, kita tuh dapet koya. Nah, koya itu apa? For your permission, jadi si koya ini adalah kerupuk udang sama bawang putih goreng yang dihancurin jadi satu, dan jadi seperti ini. Nah, ini tuh nanti jadi cocolannya. Unik sih, aku nggak pernah makan kayak gini, dan aku penasaran banget sih kayak apa. Nah, sobat makan, yang ini ya, aku pesen nih yang sate ayam, ini pedasnya pedas sedikit. Terus kalau sate sapi asin ini, dia pedasnya pedas sedang. Dan kalau sate kambing, ini tuh yang pedas. Ini sepedas mulut tetangga baru beli apa. Pas aku mau cobain si sate ayam yang aku bakar tadi nih. Yang tadi aku bilang tadi kan, kalau sate itu tusuknya udah direndam air, dia nggak mudah kebakar. Jadi gampang banget. Tuh. Nah, jadi cara makannya itu pakai koya. Set. Wah, pengalaman pertama nih buat Firhan. Kayaknya ya, makan sate pedas asin pakai koya lagi. Diemploin gini koyanya. Nggak pelit ya ngasihnya ya. Apakah ini aku yang beli? Nah, langsung dua. Wow, sobat makan. Ini tuh unik banget loh. Jadi pantesan aja ya, target pasar mereka tuh milenial. Karena dia rasanya tuh nggak neko-neko, nggak medok. Yang light, yang cuma ayam, wangi, aromanya. Guri, asin, sama pedas. Dan itu pasti kalian pada suka kan. Sampai jumpa.